Intro Shalom, selamat pagi untuk anak-anak semua Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sehat Dan hari ini anak-anak memiliki semangat untuk boleh sama-sama deposi Untuk boleh sama-sama belajar Ya sebelum kita memulai pembelajaran kita Kita akan sama-sama deposi terlebih dahulu Oleh karena itu anak-anak semua Bu Vita mengarahkan anak-anak untuk boleh duduk yang rapi Kita mau datang ke hadirat Tuhan Kita mau lebih dekat kepada Tuhan dengan deposi kita di pagi hari ini Oleh karena itu kita akan sama-sama berdoa Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya Kita mau bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan yang baik Kami mengucap syukur Tuhan Untuk kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Kami mengucap syukur Tuhan Pagi ini kami boleh sama-sama Dipertemukan lagi Tuhan di dalam pembelajaran secara asinkronus Tuhan Biarlah Tuhan di dalam deposi kami hari ini juga Pada pagi hari ini juga Boleh menolong kami Boleh memberkati kami Supaya kami boleh menjadi anak-anak yang mau semakin taat kepada Tuhan Dan boleh semakin serupa dengan Tuhan Terima kasih kami siap untuk membaca firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah anak-anak semua Ya minggu ini kita sudah banyak mendengarkan cerita tentang Kisah atau cerita dari Yusuf Ya seorang tokoh Alkitab yaitu Yusuf Ya dimana kemarin juga kita sudah belajar bagaimana Yusuf Tetap setia ya kepada Tuhan Tetap mengerjakan apa yang menjadi tugasnya Ataupun tanggung jawabnya Walaupun dia di dalam masa-masa sulit Ya karena dia percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang memampu Memampukan Ya nah pagi hari ini Ya kita juga akan melanjutkan Tentang firman Tuhan yaitu kisah Yusuf Ya nah hari ini yang menjadi judul dari firman Tuhan kita itu adalah Yusuf menolak berdosa terhadap Allah Ya Yusuf menolak berdosa terhadap Allah Ya jadi dia tidak mau jadi anak yang berdosa Dia menolak perbuatan dosa Kita akan sama-sama lanjutkan dari pembacaan firman Tuhan yang kemarin Ya kalau kemarin kita bacanya dari kejadian 39 Ayat 1 sampai ke 6 Sekarang kita akan lanjutkan dari Ayatnya yang ke 7 sampai ke 9 Ya bu kita akan bacakan untuk kita semua Ya semoga anak-anak Mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Supaya apa yang bu kita sampaikan Boleh anak-anak mengerti Ya begitu Nah begini bunyi firman Tuhan Selang beberapa waktu Istri Tuhannya memandang Yusuf dengan berahi Lalu katanya Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhannya itu Dengan bantuanku Tuhanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku Selain daripada engkau Sebab engkau istrinya Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa terhadap Allah Ya jadi demikian pembacaan firman Tuhan Ya sesuai dengan judul Atau perikop yang sudah kita baca ya Bagaimana Yusuf itu menolak berdosa Dan dia mau memilih lebih taat kepada Tuhan Yesus Kita tahu ya sama-sama tahu ya Ketika Yusuf itu dibeli oleh seorang kepala pegawai istana Firaun Yaitu siapa? Yaitu Potifar Jadi Potifar ini memberikan pekerjaan kepada Yusuf itu Pada dasarnya itu adalah sebagai budak ya Tapi semakin lama Semakin lama dia bekerja ya Dilihat bahwa segala yang dikerjakan oleh Yusuf itu Sangat baik ya Dan berhasil ya Oleh karena itu Pada akhirnya apa? Pada akhirnya itu Potifar itu memberikan rumahnya Memberikan ladangnya ya Hartanya itu diberikan kepada Yusuf Karena Potifar melihat bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kehidupan dari Yusuf Ya termasuk ketika Ketika Yusuf itu bekerja Ya ketika Yusuf itu yang seharusnya Ya dia itu bisa bekerja lebih bagus daripada seorang budak Tapi ketika Yusuf bekerja sebagai seorang budak Tetap Yusuf mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dengan baik Sehingga apa yang terjadi? Sehingga Yusuf itu berhasil dari segala usaha ataupun pekerjaannya Nah setelah itu Setelah harta dari Potifar itu diberikan kepada Yusuf Jadi istrinya Potifar ini Seperti menggoda ya Menggoda Yusuf itu supaya mengajak tidur ya Mengajak tidur Yusuf ya Sebenarnya kalau secara manusiawi ya Anak-anak secara manusiawi itu pasti seharusnya tidak menolak gitu ya Tapi karena Yusuf ini adalah anak ya Seorang yang taat kepada Tuhan Yang tidak mau berbuat dosa ya Pada akhirnya yang dilakukan oleh Yusuf adalah Menolak ajakan dari istrinya Potifar Karena Yusuf itu tidak mau jadi seseorang yang tidak mau taat kepada Tuhan Tapi dia itu mau jadi anak ya Pribadi yang mau setia kepada Tuhan Taat kepada firman Tuhan Dan mau melakukan setiap hal yang boleh Tuhan perintahkannya Jadi anak-anak tahu ya dosa itu artinya apa ya Kita kemarin sudah belajar juga Dosa itu adalah ketika kita berkata tidak ya pada perintah Tuhan Ketika kita berkata tidak pada firman Tuhan untuk kita Jadi kalau kita menolak firman Tuhan itu artinya kita berdosa Jadi kita itu harus berkata iya kepada ajaran Tuhan Kepada firman Tuhan Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah benar Dan Tuhan Yesus itu yang akan menolong setiap kita Supaya kita itu tidak jatuh ke dalam dosa Jadi kalau kita lihat ya Dari kehidupan Yusuf dari awal sampai sekarang ya Bagaimana dulu Yusuf itu dijual Ya mau dimasukkan ke lubang Atau mau dijadikan sebagai budak ya Tapi kita bisa melihat bahwa Yusuf ini adalah pribadi yang pekerja keras Ya Yusuf ini adalah pribadi yang bertanggung jawab Yusuf adalah pribadi yang takut akan Tuhan Ya terlihat dari ketika istri Potiphar menggoda Ya tapi Yusuf memilih untuk menolak kudaan itu Karena dia percaya bahwa kebenaran itu adalah hal yang harus dilakukan Bukan dosa yang harus dilakukan Ya jadi anak-anak Kalau misalkan diberikan pertanyaan nih Mengapa Yusuf bisa menolak mujuk rayuan dari istri Potiphar Jawabannya apa? Jawabannya apa? Karena Yusuf itu tidak mau berdosa kepada Allah Ya tidak mau melakukan dosa Dia tidak mau melakukan dosa Tapi dia itu mau Mengandalkan Tuhan Mau hidup benar bersama-sama dengan Tuhan Ya jadi Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari Ya kehidupan anak-anak Kalau misalkan kalian diajak untuk mencuri Apa yang harus kalian lakukan? Menolak Karena itu adalah perbuatan dosa Ya kalau anak-anak juga diajak untuk Ayo kita hajar itu Teman yang itu Dia itu loh nakal Kita harus hajar dia gitu Itu juga bukan tindakan yang benar Jadi kita harus menolak Ajakan-ajakan yang memang Sebenarnya itu bukan tindakan yang terpuji Jadi kita itu harus menjadi pribadi yang Melakukan tindakan-tindakan yang terpuji Ya contohnya seperti apa? Misalkan kalau di dalam kehidupan Sehari-hari atau di dalam lingkungan bermain kalian Anak-anak ya Kalau kalian lagi bermain Terus ada teman kalian yang lagi jatuh Terus berdarah gitu Apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian memilih untuk membiarkan Atau kalian akan menolong? Ya kalau kalian menolong berarti kalian menunjukkan identitas kalian sebagai seorang anak Kristus Tapi kalau tidak ditolong berarti Itu namanya kita itu tidak menunjukkan bahwa diri kita itu adalah anak Kristus Ya jadi kita harus jadi pribadi-pribadi yang mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Nah anak-anak semua kita mau jadi meniru atau menjadikan Yusuf sebagai teladan kita Tapi bukan teladan yang sejati karena teladan yang sejati itu hanya ada di dalam diri Kristus Kita mau belajar dari sikap Yusuf Bagaimana Yusuf itu menolak untuk berbuat dosa Ya jadi kita juga seperti itu kita juga harus menolak tindakan atau perbuatan dosa Ya kita tidak boleh mengiakkan dosa tapi kita harus menolak dosa Ya demikian cerita firman Tuhan hari ini Kita akan sama-sama berdoa untuk menutup deposi kita Dan juga untuk memulai setiap pembelajaran kita Mari kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firmanmu Yang boleh mengingatkan kami Yang boleh mengajarkan kami Supaya kami boleh menjadi anak-anak yang menolak dosa Tuhan Ajar kami untuk boleh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan Ajar kami untuk boleh jadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan Tolong kami supaya di dalam hidup kami Kami boleh mengasihi sesama kami Terlebih juga Tuhan kami boleh mengasihi engkau yang sudah menyelamatkan kami Terima kasih dan saat ini kami akan memulai setiap aktivitas kami Kami akan belajar Tuhan Kiranya Tuhan yang boleh tolong setiap kami Terima kasih Tuhan yang baik Kami serahkan setiap kehidupan kami Ya ke dalam tangan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Oke anak-anak semua Terima kasih yang sudah mendengarkan devosi hari ini dengan baik dan dengan sungguh-sungguh Semoga kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Ya Bovita tetap ingatkan Tetap jaga kesehatan Ya tetap pakai masker Jika anak-anak ingin keluar Ya tetap dijaga Kebersihannya juga Ya supaya Anak-anak juga tidak gampang sakit Itu ya Jadi Semangat untuk hari ini Di dalam mengerjakan tugas-tugas kalian Tuhan Yesus memberkati Dadah Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati